Setelah mempersiapkan nantinya press conference yang akan dilakukan, juga mempersiapkan tes kesehatan yaitu swab test yang akan dilakukan kepada rombongan nantinya selesai tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkarang ini. Dan rencananya rombongan akan tiba pada pukul 10.30, usai kemarin berangkat pada pukul 4 sore waktu Serbia. Dan juga tadi kami mendapatkan informasi bahwa rombongan baik dari Yasona Lauli, dari Kemenkumham dan juga membawa tentunya Maria Pauli Lombowa ini sempat transit di Aceh dimana untuk melakukan pengisian bahan bakar dan nantinya rencananya akan tiba sesaat lagi pada 10.30. Belum ada informasi apakah pesawat Boeing 777 ini sudah mendarat namun sejak tadi kami sudah melihat sejumlah petugas ini sudah mempersiapkan untuk nantinya menyambut kedatangan. Yang juga pastinya menjadi kabar gembira usai Maria Pauli Lombowa ini menjadi buronan selama 17 tahun pada kasus pembobolan Bank BNI sebesar 1,7 triliun rupiah. Memang pada tahun sekitar 2002 hingga 2003 Maria Pauli Lombowa ini sempat melakukan pembobolan dari Bank BNI yang dimana ini Maria membawa pulang uang sebesar 1,7 triliun rupiah dalam bentuk USD dan juga Euro dalam kurs pada waktu itu. Dan juga Maria ini sudah beberapa kali kabur dari upaya Indonesia untuk menangkapnya diantaranya itu kabur ke beberapa negara yang memang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Dan namun pada tanggal 19 Juli 2019 lalu ini Maria sudah ditangkap oleh Interpol di Serbia. Dan pada tanggal 6 April lalu Indonesia kembali memohon setelah sempat beberapa kali ditolak Belanda. Dimana pada 2010 dan juga 2014 Indonesia sempat memohon kepada Belanda untuk melakukan ekstradisi dan tidak dikabulkan. Namun pada 6 April lalu Indonesia berhasil melakukan ekstradisi dan hari ini kembali membawa Maria pulang ke tanah air. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Bayu atas laporan Amda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.